Buat kalian yang pengen menghasilkan penghasilan 1 juta setiap harinya, mungkin kalian perlu nonton video ini sampai akhir, karena video ini akan membahas beberapa hal yang penting yang rugi banget untuk kalian lewatkan. Ya, ini bukan segedar teknis doang, tapi ini fundamental dasar untuk bisa mencapai semua itu. Yuk, pastikan nonton video ini sampai akhir, biar nggak jadi salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan uang dari internet tentu saja dengan cara-cara yang realistis dan juga yang masuk akal. Memang ini bukan sesuatu yang instan, tapi layak untuk kalian perjuangkan, layak untuk kalian pelajari, dan tentunya ini bukan cara abal-abal. Karena saya sendiri pun sudah pernah membuktikan, dan bahkan Alhamdulillah sampai saat ini, penghasilan terbesar saya pun dari yang saya kerjakan, yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, jadi langsung aja ya. Kita akan langsung mulai aja, nggak usah panjang lebar. Kemarin saya sempat lihat ya, bukan kemarin ya, tadi pagi lah, tadi pagi saya melihat sebuah postingan di Facebook. Dan kebetulan secara nggak sengaja, itu di-share oleh salah seorang teman Facebook saya. Dan saya juga nggak menyangka ya, awalnya juga saya nggak mengira link saya tuh nyampe ke sini ya. Ini saya share ya di Facebook saya, kalau teman-teman pengen baca, teman-teman tinggal cari aja Facebook saya, Hendra Adinugroho. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian ini, yang paling atas saya share, ini dari Mas Agung Wibowo ya. Kita akan lihat see all aja ya, teman-teman ya. Nih, atau kita langsung masuk ke halamannya Mas Agung deh, ya ke profilnya Mas Agung deh. Jadi postingan Mas Agung kita akan lihat, jadi teman-teman bisa lebih enak ya, untuk membaca secara langsung. Nih ya. Beliau melakukan tes channel no face, ya tanpa menampilkan wajah, pakai suara robot, ala kadarnya build dari 0, approved AdSense nggak sampai 1 bulan. Ya, nggak sampai 1 bulan bisa diterima AdSense dengan cara seperti ini. Yuk kita akan baca dan kita akan ulas, dan semoga ini bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman, dan siapa tahu teman-teman bisa mengikuti jejak-jejak beliau-beliau yang sudah sukses ini. Ya, awal bikin channel ini sebenarnya iseng-iseng. Buktiin beneran nggak channel robot tanpa muka bisa di-approve AdSense. Sebelumnya, saya mau berterima kasih dulu sama channel Youtubenya Mas Hendro Setio. Ya, meskipun agak salah nama ya, nama saya Hendra, bukan Hendro. Tapi nggak apa-apa lah, banyak yang memang menyebut saya Hendro. Mungkin Hendro lebih familiar kali ya namanya ya. Oke, langsung lanjut. Ini ada link-nya, dikasih link saya ya, Hendra Setio Channel. Oke, dari sini saya banyak belajar, tips-tips bagaimana cara bikin channel Youtube yang benar. Salah satu hal terpenting yang saya pelajari bahwa agar Youtubenya diterima AdSense, itu channel kita harus unik, dan bisa ngasih value sama penontonnya. Nih ya, saya sering banget kan ngasih value biar videonya bermanfaat bagaimana ya. Karena manfaat itu kan tidak melulu soal edukasi, soal tutorial, enggak. Tapi manfaat itu adalah soal menghibur, itu juga termasuk salah satu konten yang bermanfaat. Oke, langsung kita lanjut ya teman-teman ya. Nggak peduli mau pakai suara robot atau enggak, selama kita bisa ngasih hal yang bermanfaat ke user, itu akan dihargai oleh Google. Betul, saya sangat setuju. Bukan dari sudut pandang bagaimana kalian membuat videonya. Ya, tapi asal bukan re-upload ya. Maksudnya bukan asal comot punya orang lain, enggak. Tapi bagaimana sudut pandang kita, agar video kita itu, kita menyajikannya itu dengan memberikan informasi atau edukasi yang signifikan. Ya, jadi sesuatu value yang signifikan yang ada di video tersebut. Tetapi memang seringnya channel dengan suara TTCN ini, isinya juga asal-asalan, jadi ya banyak ditolak atau didemonotisasi. Oke, saya sudah membahas banyak channel dengan suara AI, dengan bahan AI, itu yang bisa dimonet. Tapi ternyata faktanya di luar sana, itu banyak yang gagal monetisasi. Karena apa? Jelas, faktornya cuma simple, sepele. Karena mereka juga, kebanyakan orang-orang yang pengen pakai text to speech atau suara robot, suara Google, itu adalah orang-orang yang pengen nyari gampangnya dan nyari simple-nya aja. Mereka tidak memikirkan baik-baik apa sih makna yang pengen ditunjukkan dari video tersebut. Ingat ya, video yang kita buat, ditujukan bukan untuk algoritma YouTube aja, tapi lebih kepada ditujukan untuk orang dan manusia asli. Dimana kalau manusia itu merasa video kalian nggak bermanfaat, suaranya nggak enak didengar, ya pasti akan ditinggalkan. Tapi, kalau video itu bermanfaat, meskipun suaranya kurang bagus, intonasinya pun jelek, pasti tetap akan ditonton. Ya, coba deh, kalian berkaca di diri kalian deh. Kalian butuh tutorial tentang mungkin cara membersihkan kerak telur, misal ya, misal aja. Tapi, yang ada itu videonya pilihannya itu sedikit. Adanya cuma kalian. Nah, suara dari video orang yang kalian tonton itu jelek misal. Kalian mau bakal tetap nonton nggak? Pasti kan? Karena kalian nggak membutuhkan untuk suaranya. Yang kalian butuhkan adalah informasinya itu tersampaikan nggak ke kalian. Nah, ini buat berkaca aja. Jadi, ketika kita membuat sebuah video dan konten, coba kalian memposisikan diri kalian sebagai orang yang akan nonton nanti. Ya, itu yang poin pertama yang paling penting harus teman-teman catat. Dan saya sendiri pun jujur, kita juga nggak bisa tahu ya, orang itu sukanya yang kayak gimana. Harus mencoba dan harus membenahi satu persatu secara lebih mendetail. Oke, yuk kita akan lanjut ya teman-teman ya. Dari ide di atas tersebut, setelah pulang lebaran dari rumah ortu kemarin, saya coba buat buktiin, bikin channel dari nol. Tes pakai suara TTS gratisan dari Google. Ini bahkan suaranya Mbak Google ya. Bukan pakai suara AI loh. Suaranya Mbak Google teman-teman. Jadi, kalau user dengerin sekilas pun, tahu kalau channel ini pakai suara robot. Kalau untuk channel new face dengan suara robot AI yang natural, dan editing bagus sih, udah terbukti bisa dimonet. Bahkan nggak sedikit yang sub-nya sampai ratusan ribu, padahal masih baru. Untuk buat videonya, saya pakai CapCut dan Canva. Tuh ya, pakai gratisan ya. Untuk thumbnail-nya. Duh, Canva pakai thumbnail, edit videonya pakai CapCut. Dan di channel ini, saya upload-nya full video berdurasi 40 sampai 1 jam tanpa upload short ya. Ini durasi total atau 1 video, saya kurang tahu ya. Tapi 40 sampai 1 jam. Mungkin 40 menit kali ya. Maksudnya, nggak mungkin 40 jam. Untuk niche channel yang saya buat ini, cuma bisa kasih clue niche-nya tentang menceritakan sesuatu. Misal, target-nya orang yang suka drama Korea. Bisa target-in tentang drama recap dan sejenisnya. Untuk lebih detail-nya tentang niche dan channel-nya, apa maaf ini dirahasiakan. Oke, kita hargai privacy orang. Karena itu akan merusak algoritmanya nanti. Awalnya ada ide ini, saya melihat ada channel yang videonya nggak enak dipandang, mata. Tapi videonya banyak, jadi saya coba untuk itu diru. Jadi beliau ini awalnya melihat sebuah video ya. Melihat sebuah video yang editingnya biasa-biasa aja. Tampilannya, gambarnya pun buram. Suaranya juga biasa-biasa. Tapi views-nya sangat rame. Makanya beliau pengen nyobain seperti itu. Nggak saya diru mentah-mentah. Masih sejenis, tapi saya coba cari tema yang lainnya. Untuk bahan cerita, saya scrape dari beberapa web pakai octaparse.com dapat 3K++ content jadi aman untuk beberapa bulan ke depan. Nanti saya akan bahas terpisah ya untuk tools-tools yang digunakan beliau ya teman-teman. Setelah convert, hasil suara dari teks ke suaranya jadi saya pakai CapCut ditambah gambar sedikit-sedikit. Plus efek dari CapCut biar gambarnya bergerak. Saya sering kali kan bikin tutorial gambar bergerak juga. Teman-teman bisa cek video-video sebelumnya. Kayak misal gambar yang diam terus terkesan kayak bergerak itu kan bisa pakai keyframe ya di CapCut ya. Nah, hal-hal seperti itu. Menggunakan template yang sudah ada untuk proses bikin satu video di luar proses rendering dan convert suara nggak sampai 5 menit. Yang lama adalah bikin waktu template videonya bisa berjam-jam nyari yang cocok. Ya, template video itu maksudnya mungkin video footage ya. Mungkin maksudnya adalah video footage di mana video footage ini adalah video-video yang dicari di Canva atau di Pixel atau Pixel Labs yang ditujukan untuk mengganti mengganti ilustrasi dan penjelasan. Karena kan tidak menampilkan wajah ya. Sesuatu yang tidak menampilkan wajah tentu ini biasanya itu akan membuat kita itu gini teman-teman. Harus nyari-nyari bahan yang untuk mengganti wajah kita. Makanya, kalau memang teman-teman bisa pakai wajah ya saya sarankan pakai wajah aja. Jadi teman-teman nggak buang-buang waktu untuk mencari bahan-bahan itu. Belum lagi resiko kena konten berulang atau copyright kan. Kecuali kalian sudah ngerti bagaimana cara cari gambar yang aman. Ya. Ini-ini yang dimaksud dari below. Beliau kan bilang tuh yang lama itu cari video-video bahannya. Oke kita lanjut ya. Ketika upload pertama kali videonya benar-benar asal-asalan dan saya nggak menyangka juga ternyata langsung dapat 108 view di hari 1. Dan 1000 view di hari kedua. Jadi kebetulan video beliau itu langsung meledak langsung banyak views-nya. Dan ini juga pasti berkaitan dengan tema ya. Karena kalau temanya juga ngasal dan peminatnya nggak ada jelas ini akan sulit sekali untuk sehari bisa mendapatkan langsung 100. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ya. Teman-teman kalau yang udah bikin video sehari, dua hari, tiga hari belum ada yang nonton wajar. Channel Hendra Setio ini ini kayaknya juga butuh waktu semingguan baru ada yang mulai nonton loh. Jadi nggak usah mikirin kayak gitu dulu ya. Tuh. Ya. Setelah dapat sub 1K kemarin saya coba buat apply AdSense. Pagi ini buka dashboard channel sempat kaget juga dapat pop-up sambutan kalau akun sudah di-approve. Jadi beliau ini sengaja bikin channel tapi dengan tujuan nggak berharap pasti berhasil monet. Cuma beliau ini iseng-iseng dan mencoba. Nah ini loh, ini yang pengen saya tularkan kepada teman-teman sekalian. Jadi, yuk coba aja dulu nggak usah takut masalah gagal monet atau nggak. Ya, bodo amat orang di luar sana ya, lo kan kasihan bro pemula masa suruh nyobain terus kalau dia gagal bagaimana? Ya, itu proses dan perjalanan yang harus dilampaui ya. Bapak Gita Wirjawan ya, mantran menteri dan sekarang jadi pengusaha dan punya podcast juga yang keren-keren isinya. Saya sering kali nontonin podcast beliau karena isinya daging semua. Jadi, beliau itu pernah bilang orang yang pernah banyak mengalami kegagalan biasanya ketika dia sukses suksesnya akan berkepanjangan ya. Jadi, ciri-ciri orang yang kita lihat itu dia itu sukses banget berkepanjangan pasti sebelumnya dia itu banyak melalui kegagalan jadi bukan berarti mengakomodir kegagalan itu bagus ya enggak kegagalan itu bisa dihindari dengan pengalaman orang lain ataupun dengan pengalaman sendiri kalau bisa dari orang lain tapi kalau misalnya kalian nggak bisa dari orang lain ya dari sendiri itu tetap menjadi sebuah hikmah yang bisa kalian petik dan kalian pelajari nggak bisa kalian itu selalu sukses nggak bisa kegagalan itu harus kalian terima dan tentunya siapa sih yang mau gagal semua orang nggak mau gagal tapi seandainya gagal jangan menyerah dan jangan berhenti di situ aja harus bangkit harus semangat dan harus tetap konsisten dan komitmen ya total upload video saya ini sudah ratusan video upload tiap hari nggak tentu kalau rajin sehari sampai 20 plus plus soalnya sambil schedule 2 hari tuh poin penting di sini lihat poin penting di sini kenapa dia beliau ini kurang dari 1 bulan ya total upload video saat ini sudah ratusan video tuh ratusan video upload tiap hari nggak tentu kalau lagi rajin sehari sampai 20 plus plus soalnya sambil schedule 2 sampai 3 hari ke depan tapi rata-rata video yang dipublish tiap harinya sekitar 2 digit xx ya maksudnya itu mungkin 10-12 sehari segitu banyaknya video wajar kalau sebulan bisa monet ya kurang dari sebulan jumlah tempat videonya saya edit karena channelnya sudah ditemukan oleh salah satu pemirsa nah ini nih jadi kayaknya sebelumnya ada angkanya nih karena ada yang komen mungkin nemu channelnya apa jadi di edit nih karena sudah ketahuan jujur aja ini baru pertama kali saya bikin channel youtube dari nol bisa monet nggak sampai 1 bulan kemarin-kemarin capek-capek reset keyword malah sering gagalnya oh iya channel ini saya bikin pakai trik nggak pakai trik aneh-aneh sup for sup nah itu sup for sup enggak enggak sama sekali ataupun pakai nonton channel orang lain buat mancing view enggak enggak ada oplos-oplosan disini saya fokus bikin video dan optimasi seo title sama textnya dan atau mungkin bisa kebetulan nemu golden keyword atau micro niche yang lagi naik daun nah itu itu yang saya bilang tadi ya tadi kan sempat saya bilang kan di awal ini mungkin juga tergantung temanya kebetulan beliau dapat tema yang mungkin lagi ada rame-ramenya nah ini beliau juga mengungkapkannya di bawah ya bener ya yang saya bilang tadi ya di akhir tulisan saya cuma mengutip kata-kata yang sering diucapkan channelnya dari mas Hendro yang saya tangkep ya saya nangkepnya yang penting itu mulai aja dulu gak perlu nunggu perfect belajar dari kesalahan-kesalahan di jalan nanti akan bagus dengan sendirinya sambil berproses dan masih jauh lebih baik gagal mencoba daripada tidak berani mencoba ya itu yang sering banget saya tularkan ke temen-temen yuk cobain aja dulu saya sekarang loh mulai ke tiktok bayangkan sebulan saya di bulan Juni kemarin dapat 90 juta ya bulan sebelumnya dapat 90 ya bulan Juni dapat 92 nah sekarang coba diperhatikan kenapa saya masih capek-capek belajar banyak segini banyaknya buku kalian bisa lihat tentang tiktok semua ini tentang tiktok semua saya masih mau belajar dan saya masih mau terjun di tiktok padahal di youtube penghasilan saya sudah cukup-cukup sangat-sangat alhamdulillah masya Allah luar biasa gede ya kalau menurut saya udah gede ya orang lain masih banyak yang bisa 400 juta 300 juta tapi untuk saat ini saya merasa ini udah sangat-sangat gede banget ya nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa saya masih mau belajar dan masih mau membeli buku belajar ke orang-orang yang mungkin secara penghasilan mungkin mohon maaf bukannya sombong masih di bawah saya bukan bermaksud untuk sombong tapi ini saya ingin menekankan kepada kalian bahwa belajar itu harus terus dan continue gak bisa kalian sekarang itu merasa udah gajian habis itu udah enggak harus terus belajar karena dunia teknologi dunia internet itu terus berkembang 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 dan berkembang ya oke semoga yang nonton video kali ini bener-bener mendapatkan manfaat dan esensi dari video yang ingin saya buat ini deh ya semoga teman-teman bisa menerapkan bener-bener dalam hatinya bener-bener menerapkan apa yang ingin saya sampaikan ini cobain dulu masalah jelek atau bagus belakangan nanti kalau kalian udah sering bikin konten pelan-pelan sedikit demi sedikit pasti ilmunya akan bertambah bertambah dan bertambah dari kalian mungkin yang tidak berkualitas kalau sudah melakukannya sering lama-lama juga akan jadi berkembang ini terjadi di video ini kalian lihat di channel Hendra Seto ini video pertamanya seperti apa bandingkan dengan sekarang video pertama cara saya ngomong bagaimana bandingkan dengan sekarang saya ngomong gak asal ngomong ya saya ngomong juga bukan dari kutipan buku atau apapun ya tapi ya realitas saya contohkan sendiri kepada kalian ada loh contoh saya video-video pertama saya dulu ngomongnya gimana ada loh saya sekarang yang ngomongnya lancar kayak gini itu hasil dari apa ya hasil dari terus ngonten ya terus bikin itu contoh simple dari yang bukan apa-apa dari yang belum apa-apa dari yang masih kesusahan sampai menjadi video yang seperti ini bisa punya studio seperti ini bisa punya lightning yang bagus bisa punya kamera yang bagus itu kan proses dari awal sampai sekarang ya alhamdulillah banget ya Allah ngasih saya kelebihan kemudahan-kemudahan untuk bisa secepat ini berkembang tapi buat teman-teman yang belum berkembang coba untuk terus berusaha saya yakin usaha kalian mungkin belum ada yang lebih belum kurang keras ya belum berusaha yang maksimal tapi seandainya kalau kalian sudah merasa usaha kalian sudah maksimal coba ibadahnya dikencengin ya ini buat yang muslim teman-teman coba rutinkan sholat tahajud 40 hari deh coba konsisten rutinkan awal memang berat gak apa-apa nanti sholawat setiap subuh sedekah subuh jangan lupa sholat dukhanya juga jangan ditinggalkan nanti abis maghrib coba baca sholawat lagi baca al-wakiyah juga jangan sampai telat coba dilakukan seperti itu buat teman-teman yang non muslim kalian punya pasti punya ajaran agama masing-masing saya yakin kalian juga pasti diajarkan berdoa berdoa itu selain itu mendatangkan energi yang positif berdoa itu membuat aliran darah itu dan aura itu akan berbeda dibandingkan orang-orang yang lagi gak berdoa ini sudah ada penelitiannya ya bukan saya yang ngomong saya pernah baca penelitiannya itu dari hal ini membuktikan bahwa yuk kita tarik energi positif kita coba intinya adalah apa ya mestakung lah semesta mendukung jika kita sudah mengerahkan semuanya usaha tidak akan mengkhianati hasil kalau kalian memang belum maksimal ya dimaksimalkan dulu jangan terlalu berharap hasilnya ya dan beberapa banyak bermanfaat channel-channel kita bisa dilihat sekilas dari retensi penontonnya dan berapa banyak user yang balik nonton ke channel kita itu poin pentingnya postingan ini saya bukan mau ngajarin bikin channel yang asal-asalan seperti yang dicontohkan ya di channel ini saya penasaran pengen ngetes dua poin utama yaitu value dan unique agar channelnya bisa dimonetize jadi buat yang baru mulai gak usah terlalu mikirin harus bagus dulu videonya video asal-asalan yang cuma berisi suara robot dengan video yang berupa gambar digerakan video partikel dan teks-teks aja diterima apalagi gambarnya ori hasil pake hp dan kamera serta video free copyright tentunya lebih besar peluang dan hasilnya dari gambaran sini saya menangkap bahwa beliau ini videonya banyak yang menggunakan gambar yang bergerak ya teman-teman nah ini beliau juga ngasih link ya cloud.google.com garis miling text to speech oke kita akan buka deh ini adalah website text to speech dari google ya jadi kita bisa try it free ya ini suara bawaan google ya teman-teman ini kalian bisa pake AI dan sebagainya gak harus dari website google ini ya pake aja yang gratisan dulu teman-teman oke itu adalah hal penting yang bisa kita pelajari barang-barang dari beliau ya semoga teman-teman bisa memetik sesuatu disini saya jujur aja untuk bisa mendapatkan 1 juta per hari itu juga butuh waktu yang lama ya gak bisa kalian anggap enteng jadi kalau kalian melihat sesuatu yang penghasilannya besar jangan langsung berpikir kalian akan segera mendapatkan uang sebesar itu juga tapi itu menjadi goals dan tujuan kalian untuk mencapai kesana dengan waktu dan juga proses yang realistis ya ketika saya bilang orang ini loh bisa mendapatkan 80 juta setiap bulannya itu bukan berarti kalian nyoba langsung kalian bisa dapat 80 juta enggak dong enggak juga dong pasti harus berusaha dan kerja keras tapi yang ingin saya tanaman kepada kalian adalah law of attraction hukum keterkaitan dimana setelah saya baca buku law Quranic law of attraction itu ternyata sebagian dari keimanan kita kepada Tuhan kita ya gimana tidak iman ya kita yakin apa yang kita lakukan akan kita dapatkan ya akan dikasih sama Tuhan kita dan memang di Al-Quran itu juga banyak disebutkan seperti itu ya ada referensi hadis ada referensi ayat Al-Quran terkait hukum keterkaitan seperti ini ketertarikan ya kenapa sih law of attraction itu ya hukum tarik menarik ya maksudnya kalian tuh memikirkan sesuatu yang positif yang akan terjadi di diri kalian akan positif juga berbeda dengan kalian yang berpikir wah kalau saya kayaknya gagal deh saya gak cocok deh kayaknya video kayak gini gak bakal laku deh kalian berpikir seperti itu terus menerus ya yang kalian tarik adalah sesuatu yang negatif ya itu sih keyakinan saya ya itu yang saya yakini makanya kenapa saya selalu mengajarkan teman-teman yuk kita tampilkan tujuannya udah fokus gak usah tengok kanan-kiri kita coba terapkan dan kita coba pahami baik-baik gimana caranya untuk menuju ke sana dan saya tidak pernah bilang ya kalian bisa mendapatkannya dengan cepat saya hanya menunjukkan pencapaian cepat orang itu hanya untuk motivasi kalian dan membuka pikiran kalian seluas-luasnya bahwa potensinya ada loh di sana ya terlepas itu cara yang cepat atau terlepas cara itu yang aman ya maksudnya bagaimana karena gini setiap sebuah cara itu pasti akan menganut aturan dan perubahan serta peraturan yang berlaku saat ini kalau peraturan tersebut berubah ya jelas algoritma dan segala peraturan lainnya juga akan berubah bener gak? di youtube pun contohnya sederhana dulu konten quotes itu gampang banget untuk dimonet gampang banget dapet views dan akhirnya channelnya pun cepat monet semua tapi sekarang quotes udah susah banget kalau tidak ditambahin dengan kata-kata kita yang lain ya sebagai contoh misal kalian quotes think difference dari Steve Jobs deh misal misal ya kalau kalian gitu-gitu doang terus Steve Jobs bilang apa lagi gak bisa kalian harus bikin think difference ya terus kalian jelaskan lagi awal mula kenapa sih kok Steve Jobs itu selalu mempunyai motto think difference Steve Jobs adalah seorang yang visioner dia ingin sesuatu yang berbeda blablabla harus dijelaskan seperti itu itu baru bisa lolos monet kalau enggak cuma quotes-quotesnya aja sekarang udah gak bisa guys udah gak bisa udah terlalu banyak orang yang menggunakan cara yang sama dan gambarnya pun sama-sama suaranya mirip-mirip akhirnya channel tersebut banyak yang gagal monet itu loh jadi kalau kita melihat ide orang lain jangan langsung mentah-mentah ditiru gunakan konsepnya tiru modifikasi jangan ditiru mentah-mentah kalau ditiru mentah-mentah ya bakal gagal monet ya karena lama-lama kalau seribu orang ngikutin cara yang sama semua kan berabe teman-teman ya harus terus diolah dan berikan ciri khas kalian masing-masing oke semoga video ini bisa bermanfaat saya yakin teman-teman bakal bisa sukses ke depannya saya yakin teman-teman bisa berjuang lah intinya fokus aja dikerjakan apa yang kalian bisa insya Allah semuanya akan berjalan dengan semestinya ya ingat usaha tidak akan menghendati hasil jangan lupa berdoa jangan lupa sedekahnya jangan lupa bantu orang lain karena dengan membantu orang lain pasti urusan kalian pun juga akan banyak yang bantu dan akan dimudahkan terima kasih wassalamualaikum wr. wb terima kasih selamat menikmati